Berikut daftar tokoh Muhammadiyah yang mendapat gelar pahlawan nasional, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar lahir di kampung kauman Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan selain dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, juga dikenal sebagai pahlawan nasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Surat Keputusan Presiden No. 657 tahun 1961. Kiai Haji Ahmad Dahlan berkontribusi besar bagi kebangkitan gerakan nasionalisme muslim di Nusantara melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pelopor kebangkitan pendidikan bagi kaum perempuan dengan mendirikan masjid pertama perempuan pada tahun 1920 serta membuka akses pembelajaran agama bagi perempuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merupakan salah satu perintis pers Islam awal abad 20 di Jawa dengan mendirikan terbitan berkala suara Muhammadiyah pada tahun 1915. Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan Siti Walidah atau seringkali disebut Ibu Nyai Haji Ahmad Dahlan merupakan ulama perempuan dan tokoh nasional mendirikan organisasi perempuan muslim Aisyah yang sebelumnya masih bernama Sopotresno tahun 1914. Siti Walidah lahir di kampung kauman Yogyakarta pada tahun 1872. Perjuangan penting Siti Walidah banyak terkait dengan perjuangan akses pendidikan bagi kaum perempuan. Ia melatih banyak mubaligot agar bisa menjadi pemandu keagamaan di kampung-kampung. Maka tidak heran jika Siti Walidah termasuk ulama perempuan yang mempelopori munculnya pondok atau asrama khusus untuk pengajaran dan pimpinan keagamaan pada perempuan. Pada tahun 1926, Siti Walidah termasuk salah satu perempuan pertama dalam sejarah kolonialisme Hindia Belanda yang berbicara di depan publik. Ia tampil memimpin sidang pada Kongres Muhammadiyah ke-15 tahun 1926 di Surabaya. Bersama organisasi Aisyah yang didirikannya, Siti Walidah terus diingat dan dikenang sebagai pelopor hak pendidikan, politik, dan berkebudayaan bagi perempuan muslim pribumi. Siti Walidah diberikan penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasanya menjadi bagian dari perjuangan perempuan Republik Indonesia dengan gelar pahlawan nasional pada tahun 1971. Fatmawati Soekarno Fatmawati lahir di Bengkulu tanggal 5 Februari 1923. Bernama Asli Fatimah. Ibunya bernama Siti Khodijah. Sedangkan sang ayah bernama Hasan Din. Tidak lain adalah tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Kontribusi Fatmawati bagi kemerdekaan Indonesia adalah keterlibatan langsungnya menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus 1945. Ia berada di tengah-tengah proses pelik penentuan strategi kemerdekaan. Fatmawati banyak terlibat dalam proses diplomasi awal untuk Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka. Selain menjadi aktivis Aisyah, Fatmawati juga banyak terlibat aktif dengan berbagai gerakan perempuan serta organisasi. Ia bukan saja tampil sebagai istri seorang presiden pertama Republik Indonesia, tapi sepanjang hayatnya telah membuktikan betapa pentingnya keterlibatan perempuan bagi kemerdekaan bangsa dan kaumnya. Fatmawati aktif mendukung pergerakan perempuan kaum ibu, lembaga filantropi, dan pemberantasan buta huruf. Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia, tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan aktivis Muhammadiyah. Pada usia 15 tahun di Surabaya, ia bertemu pertama kali dan kemudian belajar Islam pada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sedang mengadakan kunjungan ceramah. Bung Karno mengaku setelah itu ia sering mengintil Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk belajar tentang Islam. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengembangan pemikiran kebangsaan dan keislaman pada sosok Bung Karno sangat dipengaruhi oleh HOS Cokor Aminoto dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1938, Bung Karno resmi menjadi anggota Muhammadiyah. Dukungan Bung Karno terhadap Muhammadiyah masih terus berlangsung hingga ia menjadi presiden. Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman lahir di desa Bodas Karangjati, Purbalingga, Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Sudirman berkiprah panjang sebagai seorang guru. Ia pernah menjadi kepala sekolah Homeland Dance Inland School atau HIS Muhammadiyah di Cilacap. Keterampilan menjadi guru diperoleh Sudirman tatkala ia belajar selama satu tahun di Sekolah Pendidikan Guru Homeland Dance Inland Dance School milik Muhammadiyah di Solo. Keterampilan kepanduan yang kelak menjadi bekalnya selama masa revolusi Indonesia diperoleh Sudirman adalah tokoh kunci yang memimpin keriliawan memukul mundur Belanda dalam pertempuran di Ambarawa. Pada usia sangat muda yakni 29 tahun Sudirman menjadi orang pertama dan satu-satunya hingga hari ini yang diberi gelar tertinggi dalam hirarki kemiliteran yakni Panglima Besar Tentara Indonesia. Gelar tersebut diberikan langsung oleh pasukan geriliawan yang dipimpinnya tanpa campur tangan pemerintah. Insinyur Juwanda Kartawijaya Insinyur Juwanda Kartawijaya atau kini dikenal dengan Insinyur Juwanda adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 dan aktivis Muhammadiyah. Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Februari 1911 ia berperan penting dalam pembentukan Indonesia sebagai negara kepulauan melalui deklarasi Juwanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957. Sebab melalui deklarasi tersebut area perairan berupa laut menjadi dimiliki oleh Indonesia. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI lahir dalam deklarasi Juwanda. Kiai Haji Fakhrudin lahir pada tahun 1890 merupakan pahlawan nasional dan pendiri percetakan Muhammadiyah. Ia merupakan salah satu putra Haji Hashim Lurah Keraton. Kiai Haji Fakhrudin banyak dikenal melalui aktivitas pergerakan pers Islam. Di antaranya, ia pernah menangani koran sebagai redaktur medan muslimin dan Islam bergerak. Pada tahun 1923 hingga 1929, ia menjadi wakil pengurus Muhammadiyah. Berkat dedikasinya dalam pengembangan pergerakan Islam dan kontribusinya bagi gerakan pers di Indonesia, ia memperoleh gelar pahlawan nasional pada tahun 1964. Hamka. Buya Hamka adalah seorang ulama, politikus, dan seorang penulis paling produktif pada masanya. Ratusan karya tulis telah ia sumbangkan sebagai warisan intelektual otentik untuk bangsa Indonesia. Sebagai aktivis Muhammadiyah, nama Hamka dikenal luas di Timur Tengah dan Asia Pasifik. Karya monumentalnya Tafsir Al-Azhar dan sejumlah buku lain seperti Tasawuf Modern terus dicetak bukan hanya di Indonesia, tapi di Malaysia dan Singapura. Meskipun tidak menyelesaikan sekolah secara formal, ia menerima pengakuan dan penghargaan akademik Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia memberikannya gelar Dr. Honoris Kausa. Hamka adalah ulama kunci di balik penerimaan publik Islam atas Pancasila. Ia menulis satu buku berjudul Urat Tunggang Pancasila pada tahun 1951. Gatot Mangkupraja merupakan pelopor pembentukan tentara PETA dan Laskar Hezbollah dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2004. Kiai Haji Mas Mansur Kiai Haji Mas Mansur lahir di Surabaya tanggal 25 Juni 1896. Merupakan aktivis Muhammadiyah, pejuang politik nasional dan tokoh penting pergerakan Islam. Pada Kongres Muhammadiyah tahun 1937, ia terpilih menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Ia adalah seorang kosmopolit Islam sebab ia bukan saja melibatkan diri dengan pergaulan di Hindia Belanda, melainkan juga hingga Timur Tengah. Sepanjang hayatnya, Kiai Haji Mas Mansur terlibat dengan pendirian dan inisiasi pergerakan Islam. Bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, ia mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Pada tahun 1938, mendirikan Partai Islam Indonesia di tahun 1938 hingga 1942. Pada masa kependudukan Jepang, bersama Muhammad Hatta, Soekarno, dan Kiai Haji Mas Mansur memimpin Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Pemerintah Indonesia pada tahun 1964 memberi penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya memajukan bangsa dengan gelar pahlawan nasional. Kibagus Hadi Kusumo Kibagus Hadi Kusumo lahir di Yogyakarta tanggal 24 November 1890. Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1944 hingga 1953 dan tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Ia adalah figur penting perumusan dasar negara yakni Pancasila dan UUD 1945. Pada tahun 2015, Kibagus Hadi Kusumo mendapat penghormatan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia. Kasman Singodimejo Kasman Singodimejo lahir di Purworejo pada tanggal 25 Februari 1904. Ia terlibat dalam proses perumusan dasar negara bersama Kibagus Hadi Kusumo. Sebagai anggota Muhammadiyah, Kasman berperan penting menjembatani perundingan antara kelompok Islam yang menginginkan penetapan piagam Jakarta dan kelompok nasionalis dengan versi Pancasila yang baru. Ia pernah menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 hingga 1950. Nani Wartabone Nani Wartabone lahir tanggal 30 April 1907 di Gorontalo. Ia merupakan tokoh bergerakan nasional sekaligus aktivis Muhammadiyah. Pada tahun 2003, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional. Abdul Kahar Muzakir Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir lahir di Gunung Kidul tanggal 16 April 1907. Ia adalah tokoh Muhammadiyah yang terlibat langsung sebagai anggota BPU-PKI. AR Baswedan Abdurrahman Baswedan lahir di Surabaya tanggal 9 September 1908. Seorang jurnalis, diplomat, dan aktivis Muhammadiyah. AR Baswedan pernah menjadi pengasuh kolom harian milik Muhammadiyah bernama Mercuswana. Ia merupakan tokoh penting dibalik deklarasi Sumpah Pemuda Keturunan Arab di Semarang sebagai bukti komitmen nasionalisme peranakan Arab. Pada tahun 1970, AR Baswedan menerima Bintang Mahaputra Utama sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi besarnya dalam penyusunan UUD 1945. Gelar pahlawan nasional diterimanya pada tahun 2018. Muhammadiyah tidak akan lelah merintis, melahirkan, dan membesarkan Indonesia. Sampai jumpa di video selanam. elyaze Jangan leluh